Halo kembali lagi dengan Desk Review guys, pada kesempatan hari ini saya barusan dapet hadiah ya guys ini hadiah bukan dari timnya ya, ini dari istri saya sendiri guys jadi sebelumnya saya berterima kasih kepada istri saya ya, karena istri saya udah memberikan saya surprise guys jadi ini sedikit curcol ya, curhat sedikit jadi saya udah pingin, karena saya punya komputer Acer kan ada 2 tuh Acer Nitro N56 620 ya, 620 itu ada 2 pieces guys jadi yang satunya RAMnya ada yang sudah dual channel sama satu masih single channel jadi saya sih pingin beli upgrade memory ya, yang saya sekarang ini pakai 8x2 itu dari bawaan Acer guys, jadi ingin upgrade ke 32GB jadi udah nyari-nyari memory, udah beli memory sempat salah juga guys jadi kalau kalian lihat ada video saya yang sebelumnya saya review Kingston ya, Kingston itu saya salah beli guys maksudnya saya udah beli, ternyata pakai di Acer kecepatannya kan 3200 mAhz, itu XMP nah sedangkan di Acer ini nggak bisa guys, XMP-nya itu dia nggak support dan hanya support itu jedek guys jadi lama banget nyari-nyari memory yang cocok itu apa ya, buat Acer upgrade akhirnya ketemulah memory dari tim ini, T-Crate yang support jedek guys jadi dia ini bukan XMP ya, ini jedek jadi kalau kalian misalkan punya kasus seperti saya yang punya komputer build up yang tidak support XMP, hanya support jedek kalian boleh beli dari tim ini guys jadi saya sangat berterima kasih sekali sama istri saya saya udah kan beli nih, mau beli masukin di keranjang nunggu-nunggu cashback kalau udah dapet cashback tinggi gitu guys ya biasa lah, baru pikir mau beli gitu loh jadi maju-mundur, maju-mundur, mau beli cashback cuma sekitar 3%, 3,5%, 4%, 5%, 6% masih mundur-mundur sambil berharap kalau bisa sih cashback 10% ternyata gak muncul-muncul guys jadi tiba-tiba saya gak tau gimana istri saya jadi ini kan masih di dalam keranjang ya guys keranjang apa namanya, keranjang belanja di marketplace eh tau-tau guys dibelikan saya ini yang 32GB saya shock banget nah tiba-tiba ini udah dateng jadi sebelumnya saya sangat berterima kasih ke istri saya karena istri saya ini sudah mensupport saya jadi youtuber guys jadi dia support saya untuk bikin-bikin video ya meskipun kadang-kadang mohon maaf videonya jarang ke-upload tapi mulai sekarang dengan ada tambahan memori ini saya berusaha setiap hari saya bisa bikin video lah untuk teman-teman sekalian yang sudah subscribe channel DSReview nah jadi langsung aja ya guys ini memori T-Crate ini saya beli yang dibelikan ya 2x16GB 3200MHz nah kalian bisa lihat ini kalau memori dari tim ya garansi resmi itu khususnya memori komputer ya itu dari distributor ini guys foxhound nah nah biasanya guys kalau memori itu ya di sini itu biasanya ada foxhound atau sticker kayak gitu guys jadi langsung aja kita unboxing kali ya nah ini langsung aja coba kita unboxing ya ini kemasannya seperti ini guys kalian bisa lihat nah seperti ini langsung aja kita coba unboxing biasanya guys kalau memori tim itu dari foxhound ini kita lihat ya dapetnya apa aja langsung aja kita unboxing dulu kita dapet sticker ya T-Crate ini buku manual ya petunjuk penggunaan seperti ini guys produk warantif oke dan memorinya nah biasanya guys kalau memori tim itu yang dari foxhound oke guys nah biasanya itu di bagian bodinya ada sticker foxhound dari pengalaman saya atau di bagian sini guys di sini ini ada foxhound nah kebetulan yang memori ini gak ada guys jadi saya pas terima itu kan kaget nih di foxhound ini kok di sticker di sini nah yaudah saya coba tanya langsung ke RMA foxhound guys jadi luar biasa deh foxhound RMA itu responnya sangat baik dan cepet jadi saya tanya ini saya tanya Kak tolong tanya dong ini memori saya baru beli kok sticker saya sticker foxhoundnya kok di sini bukannya biasa di dalam sini nah dia bilang oh iya kalau yang versi memori terbaru sekarang stickernya tuh di sini guys jadi kita disuruh pasang sendiri ke memorinya nah jadi saya tanya tuh Kak biar gak salah nih saya pasang stickernya ini di sebelah mana bebas di setiap misalkan nih RAM ini bebas di mana saja atau sisinya dia bilang sih di dekat serial number guys nah saya tanyain kalian bisa lihat juga nanti di whatsapp saya kasih ya fotonya di bagian mana Kak tolong dong nah akhirnya dikasih tau guys dipasangnya tuh di sebelah sini nah di sebelah sini guys oke jadi kita coba sekarang kita pasang sesuai yang dibilang kita coba oke oh seperti ini aja guys stickernya ini juga bisa dilepas apa gak ya oh bisa juga dilepas oh oke jadi dapetnya dua sticker ya nah ini kita coba disini sesuai petunjuk dari eh aduh gak muat oh oke gimana ya mau patch aduh kita bisa dilepas lagi gak nih dan gak rusak oke gak muat guys jadi yaudah ya saya pasang di sebelah sini aja satu nah sebelah sini satu biar muat nih nah yaudah udah deh kayak gini biar muat guys kalau misalkan tadi sesuai disini kayaknya gak muat ya ya maklum lah gak diukur juga sih stikernya karena kelihatan kan kecil tuh ternyata gak gak muat jadi yaudah kita tempel seperti ini aja dan coba ya saya tanyakan ke RMA lagi apa udah bener gak ini nanti kalian bisa lihat juga oke guys udah nih barusan saya tanya lagi ya ke tim Foxhound ternyata yang ditempel itu cuma sticker Foxhound nya aja guys yang sebelah sini ini gak usah ditempel jadi karena posisi disini udah ditempel dua-duanya jadi yaudah oke deh kita ini udah yang sudah bilang yang udah terpasang gak usah dilepas yang ditempel itu cuma ini aja Foxhound jadi yaudah yang satunya ini yang sisa belum terpasang yang ini guys kita pinggirin dulu kita pasang Foxhound nya aja nah jadi yang kita cabut ini Foxhound nya aja guys oke sesuai anjuran disuruh ditempel di sebelah sini tuh miring lagi gak apa-apa yang penting tertempel deh nah sudah selesai guys seperti itu jadi memory sudah terpasang sticker nya ya nah jadi supaya mungkin video ini tidak berkepanjangan ya jadi ini cuma video unboxing aja kali ya video unboxing nanti untuk video full review nya nanti bisa langsung kalian lihat di video selanjutnya ya jadi ini cuma ya unboxing aja lah unboxing yang sangat membahagiakan jadi ini kita akan langsung pasang guys di komputer Acer kita oke jangan lupa ya ditunggu video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video